Terkait krisis penghulu, Menteri Agama RI Yakut Kholil Komas menyebut akan menambah jumlah penghulu hingga 16.000 orang. Pasalnya 9.000 penghulu yang saat ini terdata di Kementerian RI dirasa kurang. Sedangkan permintaan menikah di Indonesia per tahun mencapai 2 juta hajatan pernikahan. Menurut Yakut, krisis penghulu di Indonesia salah satunya karena permintaan pernikahan yang mencapai 2 juta per tahun. Saat ini 9.000 penghulu aktif dirasa masih sangat kurang. Menteri Agama juga menyebutkan idealnya profesi penghulu di Indonesia harus mencapai 16.000 orang. Status kepegawaian dari penghulu ini juga menjadi salah satu faktor penghambat. Kurangnya penghulu di Indonesia sehingga harus ada regulasi dari Kementerian PAN-RB untuk melakukan rekrutmen penghulu. Dengan demikian kuota penghulu di Indonesia dapat terpenuhi. Kita ini mengalami krisis penghulu. Jadi dari peristiwa pernikahan itu penghulu kita kurang. Nah kita juga sudah minta koordinasikan ke Kementerian PAN-RB untuk menambah profesi penghulu ini. Karena peristiwa nikah itu 12 juta setahun. Penghulu kita itu sekitar berapa Pak? Kurang 600.000 ya? 600.000 penghulu kita. 16.000 penghulu. Dengan peristiwa nikah per tahun itu 2 juta. Jadi kan masih lagnya itu terlalu besar. Terima kasih telah menonton!